Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Harikris Tutti, Harikris Nowo mendekaskan bahwa penyataan pihak istana yang menyebut sejumlah kritik yang datang dari sejumlah kampus terhadap Presiden Joko Widodo sebagai bagian dari strategi politik partisan, jelang pemilu adalah tidak benar. Prof. Harikris Tutti menyatakan bahwa tidak ada kepentingan lain selain menyelamatkan demokrasi yang adil dan jujur. Kami itu Guru Besar, Mas. Kami tidak punya kepentingan untuk mendapatkan posisi tertentu, mendukung patron tertentu. We don't have that. I'm sorry. Kita itu adalah orang-orang yang sudah senior, yang sudah tua, yang sudah over the hill. Kita tidak ada kepentingan semacam itu. Kita hanya mau negara Indonesia ini, bangsanya, menjalani satu proses demokrasi yang adil dan jujur dan adil itu saja. Jadi saya sangat tersinggung sekali kalau ada yang mengatakan dari istana, ini adalah suara partisan. Tunjukkan, buktikan bahwa kami adalah partisan. Coba buktikan. Apakah Anda bisa menyebutkannya? Jadi jangan ngomong sembarangan lah. Kalau orang istana ngomong sembarangan, kami akademisi juga bisa marah. Tidak pernah kami itu berpihak pada marah. Apalagi kami ASN. Kita sudah diminta untuk netral. Walaupun menteri dan pejabat-pejabatnya itu enggak netral. Tapi kami tetap netral. Jadi sungguh tidak adil mengatakan kami yang partisan. Yang partisan itu siapa, coba? Kami puru besar. Kami itu punya tugas tertentu di negara ini. Kami itu menegakkan etika di negara ini. Kami mendidik anak-anak muda. Kami mendidik generasi muda-genda Z. Net. Kok dituduh partisan? Buktinya mana? Coba tolong tunjukkan pada saya. Hari krisis itu-hari krisis itu pernah ngapain dalam partai? Saya membantu pemerintah. Banyak dosen guru-guru besar membantu pemerintah. Tapi kan bukan berarti kami iya-iya saja atas semua yang terjadi. Buat saya ini sesuatu yang sangat menghina ketika kami akademisian disebut sebagai partisan. Tidak ada motif apa-apa. Kenapa kami baru muncul? Karena kami sangat prihatin. Sudah begitu banyak teguran, sudah begitu banyak protes. Dan ternyata masih berlangsung.